Pemkap Maros juga telah mempersiapkan pengusulan PSBB ke pusat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, David Syamsudin, usai memimpin rapat di ruang pola Pemkap Maros terkait pengusulan PSBB, Senin 20 April 2020. Sekda mengumpulkan seluruh camat untuk melakukan koordinasi, utamanya dalam hal jaminan hidup masyarakat yang akan terdampak dalam penerapan PSBB tersebut. Terkait waktu pengajuan PSBB, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulsel, pasalnya saat ini ada kecenderungan perkembangan COVID-19 sudah mulai terkendali. Kondisi pasien 5 orang yang dinyatakan positif kini sudah sembuh dan tidak ada lagi pasien PDP yang dirawat. Apalagi jika melihat perkembangan sekarang ini, data pasien positif saat ini ada orang Maros namun tidak berdomisili di Maros, hanya saja berKTP Maros. David mengungkapkan ada beberapa poin yang dibutuhkan sebelum mengusulkan PSBB. Yang pertama, yakni tingkat kematian meningkat dan tingkat penyebaran masif di beberapa kabupaten. Saat ini di Kabupaten Maros, hanya 8 kecamatan yang terjangkit dari 14 kecamatan yang ada. Untuk saat ini, David menegaskan pihaknya akan memaksimalkan PSBBK lokal di 34 titik baik tingkat kecamatan maupun kelurahan atau desa yang dinilai efektif meredam laju peredaran COVID-19. Kita tetap koordinasi dengan Provinsi Dula. Kalau Makassar kan tanggal 24. Gue juga. Bersamaan dia. Tanggal 8. Kalau Maros kemungkinan tanggal berapa? Kalau memang di-realisasi. Kita tetap mendukung Masar, kita maunya bersamaan Makassar. Bersamaan sama Makassar. Bersamaan Makassar disini kok kamu dilakukan? Ya sebenarnya kalau PSBB itu kita sudah lakukan juga. Beberapa titik. Sudah beberapa titik. Tapi apa ada penambahan ini Pak pemeriksaan di sejumlah batas kota Pak? Iya. Sekarang kan kita bangun posko. Kita sudah bangun posko hari ini. Kita sudah survei di batas kota Makassar. Di daerah Bulu-Bulu ya. Kemudian ada 5 titik rencananya posko besarnya itu. Kalau tidak salah Moncongloe 2, Bantimurung, kemudian Kalibone. Ada 5 titik kalau tidak salah. Berkait penerapan PSBB, pihak Pemkap juga akan membangun 5 posko penjagaan di 5 titik perbatasan di Kabupaten Maros. Yakni di wilayah yang menghubungkan dengan Kota Makassar, Boneh, dan Transulawesi. Dari Kabupaten Maros, Wibowo Wardoyo, Selebes TV.